Di dalam kuil, ada patung Buddha dan dewa. Semakin banyak orang menyembah mereka setiap hari, semakin banyak dupa yang mereka terima. Seperti kata pepatah, jika Anda percaya, Anda akan memilikinya. Jika tidak, Anda tidak akan memilikinya. Ketika ratusan, puluhan ribu, atau bahkan ratusan juta makhluk hidup dengan salem mempercayai sesuatu, bahkan bodhisattva tanah liat pun bisa menjadi dewa. Ini sebenarnya adalah kekuatan dupa di tempat kerja. Di mata para seniman bela diri dari alam atas, ini adalah kekuatan iman. Satu keyakinan mungkin merupakan keberadaan yang tidak penting, tetapi ketika jutaan, miliaran, atau triliunan keyakinan dikumpulkan bersama, itu seperti aliran yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu membentuk sungai, tak terhitung banyaknya sungai yang menyatu membentuk sungai besar, tak terhitung banyaknya sungai yang menyatu membentuk lautan, dan lautan yang tak terhitung jumlahnya menyatu untuk membentuk kumpulan keyakinan untuk klan malam iblis. Budidaya Monarchs of the Demon Knight klan tidak dianggap kuat di seluruh alam semesta. Tiga raja hanyalah eksistensi pada tingkat raja alam. Namun, dengan mengandalkan kekuatan iman yang diserap oleh patung-patung para raja dan kekuatan iman yang dikumpulkan oleh jutaan orang di belakang mereka, mereka memiliki kemampuan untuk mengalahkan yang mulia surgawi. Saat kekuatan iman berkumpul di tubuh Smoky, auranya menjadi semakin kuat. Cahaya merah darah di matanya menjadi semakin intens. Hancurkan, untukku. Di dalam jurang, cahaya merah darah yang ramping tiba-tiba melesat keluar dari bola raksasa yang dibentuk oleh hantu yang tak terhitung jumlahnya yang menempel satu sama lain. Wosh! Setelah itu, dua, tiga, empat, dan kemudian tak terhitung lagi. Saat puluhan ribu hantu meratap, matahari merah yang tak tertandingi muncul di jurang. Kekuatan iman menyapu bersih semua hantu semudah menghancurkan rumput kering. Setelah beberapa saat, matahari merah menghilang, dan Luo Zheng mulai jatuh lagi. Smoky berdiri tegak di sampingnya. Kekuatan iman yang tebal beredar di sekitar tubuh Smoky, perlahan memadat menjadi baju besi berwarna merah darah. Paku tajam memanjang dari bahu baju besi, sampai ke belakang. Paku ini menjadi lebih panjang semakin jauh mereka diperpanjang, dan paku terpanjang adalah dua hingga tiga kaki panjangnya. Saat dua baris paku didistribusikan sedemikian rupa, mereka membentuk dua sayap besar. Mereka praktis menempati seluruh ruang jurang dan mendukung sun di dalamnya. Kontras antara sayap berdiri raksasa dan tubuh ramping dan ramping Smoky adalah dampak visual yang kuat. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi dewa yang dipuja dan disembak oleh miliaran makhluk hidup. Rasa bangsawan tertinggi terpancar dari tubuhnya. Pandangan sekilas padanya akan membuat hati seseorang merasakan penyerahan yang tulus. Bahkan Luo Zheng, yang memiliki tekad yang sangat kuat, tidak terkecuali. Kekuatan iman sebenarnya sangat kuat. Melihat Smoky di sampingnya, Luo Zheng merasakan perasaan asing yang kuat di hatinya. Seolah-olah Smoky telah dilahirkan kembali pada saat ini. Pada kenyataannya, memang demikian adanya. Setelah menyerap sejumlah kekuatan iman, Smoky telah terinfeksi keilahian. Meskipun dia sangat berbeda dari dewa sejati, aura yang dia pancarkan tidak jauh berbeda dari dewa sejati. Beri aku tombak dan terus akselerasi, aku akan membantumu menyelesaikan sisa perjalanan secepatnya. Keadaan ini tidak akan bertahan lama, kata Smoky dingin. Kenapa tidak bisa dilanjutkan? Luo Zheng bertanya. Smoky tersenyum dingin. Pelacur itu? Kenapa dia membiarkanku terus-menerus menggambar dari pull-off fight? Wajah Luo Zheng bersinar. Dia mengeluarkan tombak darah kuno musim dingin plum dan menyerahkannya. Setelah menerima tombak itu, Smoky melambaikannya dan berkata dengan dingin, berbalik dan bersiaplah. Luo Zheng mengerti maksud Smoky. Dia tiba-tiba memutar tubuhnya, kakinya menghadap ke atas dan ke bawah, dan seluruh tubuhnya meringkuk menjadi bola. Pada saat ini, Smoky mengacungkan tombak dan dengan kejam mengayunkannya ke Luo Zheng dari atas. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Luo Zheng tiba-tiba menjadi lurus, dan kakinya dengan cepat menginjak tombak. Swosh! Pada saat itu, Luo Zheng langsung dicambuk oleh tombak Smoky. Kecepatannya sangat cepat, dan dia menembak jatuh. Koma! Koma! Di luar ruang tak berujung, wajah Yao berkerut dengan senyum tipis. Kroknya, yang panjangnya beberapa meter, terseret di tanah yang bersih dan tak bernoda. Di belakang Yao adalah seorang pria dari Klan Malam Iblis, yang mengenakan pakaian bersulam. Pria ini memiliki rambut perak, dan dia sangat tampan. Tubuhnya juga sangat tinggi, dan perbedaan terbesar antara dia dan seorang pejuang manusia adalah telinganya yang tajam dan mengjulang. Di mata Klan Malam Iblis, apakah telinganya lurus atau runcing juga merupakan indikator penting. Ada lebih banyak wanita di Klan Malam Iblis, dan mereka biasanya lebih berbakat daripada pria. Oleh karena itu, di dunia besar Klan Malam Iblis, hanya ada sedikit laki-laki yang telah melangkah ke ranah Realem Lord. Seorang Realem Lord agung seperti dia bahkan lebih jarang. Yueye, suara acuh tak acuh Yao terdengar. Ini, Rajaku. Pria dengan pakaian bersulam bernama Yueye meletakkan tangannya di dadanya. Segel pull off fight smoky, dan kemudian mengirim Mi, Sa, Yue, dan Lu ke dunia pengayakan kegelapan. Yao memerintahkan. Wajah Yueye menunjukkan ekspresi ragu-ragu saat mendengar ini. Tapi Dewan Penatua, mereka tidak mau bicara. Tidak ada ekspresi di wajah Yao. Sebagai raja hukuman, pengendali pengadilan kehakiman, siapa di Klan Malam Iblis yang berani tidak mematuhinya. Mereka yang berbicara semua akan mati, tambah Yao. Menyegel kolam keyakinan adalah hal yang tabu. Ini karena tiga pulls of fight of the Demon Knight clan akan menyerap kekuatan iman dari triliunan warga Demon Knight clan melalui tiga patung. Jika pull off fight disegel, Smoky tidak akan bisa mengekstrak kekuatan keyakinan dari pull off fight miliknya sendiri, dan kekuatan keyakinan dari triliunan warga juga tidak akan bisa mengalir ke pull off fight. Raja Klan Malam Iblis tidak permanen. Smoky bisa jatuh, begitu juga Yao. Namun, ketiga raja tidak akan jatuh, karena Klan Malam Iblis dapat memilih raja baru. Jadi, sebenarnya, ketiga kolam keyakinan itu bukan milik salah satu dari mereka. Sebaliknya, mereka adalah aset paling berharga dari seluruh Klan Malam Iblis. Menyegel secara paksa pull off fight pasti akan menyebabkan Dewan Penatua membalas. Namun, ini tidak terlalu penting. Dewan Tetua saat ini tidak lagi memegang banyak kekuasaan atas Yao. Life King tetap diam selama ini, dan lebih dari 90% bawahan lama Smoky telah dimusnahkan. Siapa di Klan Malam Iblis yang bisa menentangnya? Yao tidak memilih untuk menyegel pull off fight karena dia berharap Smoky akan mengambil inisiatif untuk meminjam kekuatan iman dari pull off fight. Dengan begitu, dia bisa melacak lokasi Smoky. Namun, Smoky secara alami tahu apa yang dipikirkan Yao. Jadi, setelah naik, Smoky tidak berpikir untuk menggunakan pull off fight-nya. Itu hanya karena wanita berambut emas dengan garis keturunan Klan Malam Iblis kuno secara tidak sengaja meledakan kekuatan tiga raja yang telah diekspos Smoky. Sejak dia diekspos, Smoky tidak lagi ragu-ragu. Dia juga melakukan yang terbaik untuk membantu Luo Zheng lulus ujian jurang reinkarnasi secepat mungkin. Yang terpenting, Smoky tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan iman. Pertama, dia terlalu jauh dari pull off fight. Kedua, Smoky tidak dalam bentuk lengkapnya. Kalau tidak, bagaimana bisa pemimpin suci tanah suci bambu ungu menghentikannya meninggalkan jurang reinkarnasi dengan Luo Zheng? Karena itu, dia harus mengambil kesempatan sebelum pull off fight-nya disegel. Luo Zheng turun dengan kecepatan yang sangat cepat, dan Smoky mengikuti di sampingnya. Dia memegang tombak di tangannya dengan satu tangan, dan ketika menghadapi bahaya yang muncul di jurang maut, dia akan menghancurkannya dengan satu serangan. Awalnya, dibutuhkan setidaknya empat jam untuk melewati satu putaran di abis of reinkarnasi. Namun, dengan perlindungan Smoky dan penurunan cepat Luo Zheng, dia benar-benar melewati putaran keempat dalam waktu kurang dari satu jam. Ada gua lain. Aku tidak pergi. Meskipun harta di gua itu penting, dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya saat ini. Saat itu, Smoky telah memperoleh manfaat yang cukup besar di gua keempat. Selain itu, seratus ribu tahun yang lalu, dia bahkan telah menanam bagian dari bambu petir suci yang telah punah di gua keempat. Lingkungan gua sangat cocok untuk pertumbuhan bambu petir suci. Sekarang setelah seratus ribu tahun telah berlalu, berapa lama bambu petir suci tumbuh? Jika Luo Zheng mengambilnya, dia bahkan mungkin bisa memahami kedalaman tertinggi dari tingkat ke-6 hukum petir. Tapi sekarang, Smoky harus membantu Luo Zheng dengan cepat melewati putaran kelima. Mungkin Luo Zheng akan bisa melewati putaran kelima dengan kekuatannya sendiri, tetapi tidak ada banyak waktu tersisa. Sekarang, dia harus secepat yang dia bisa. Adapun bambu petir suci, mungkin ada cara untuk mendapatkannya setelah melewati putaran kelima. Tenang, gumpalan petir terjalin bersama, membentuk garis tebal petir yang tergantung di jurang. Setiap kali Luo Zheng menyentuhnya, jurang akan meletus dengan raungan yang menggelegar. Pada saat yang sama, bola petir yang lebarnya 3 hingga 4 meter akan meledak dengan liar di jurang. Kekuatan bola petir ini sangat menakutkan. Hukum petir yang terkandung di dalamnya telah menembus batas level kelima. Hukum petir yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang tidak bisa dipahami Luo Zheng. Di bawah kekuatan seperti itu, bahkan tubuh artefak surgawi akan sulit untuk bertahan. Namun, Luo Zheng masih menggertakkan giginya dan melaju kencang. Kecepatannya telah mencapai batasnya, jadi tidak mungkin baginya untuk berhenti bahkan jika dia mau. Meretih. Sebuah bola petir meledak di bawah Luo Zheng. Cahaya putih menyilaukan yang meletus dari bola petir tercermin di mata Luo Zheng. Sebuah kekuatan besar mulai menekan Luo Zheng. Boom! Kekuatan besar tidak hanya menghentikan turunnya Luo Zheng, tetapi juga memantulkannya tinggi-tinggi ke udara. Seluruh tubuhnya berputar saat dia jatuh di udara. Ketika Luo Zheng menstabilkan tubuhnya, setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Terlalu tergesa-gesa, Luo Zheng sedikit mengernyit, tetapi tidak ada tanda kompromi di wajahnya. Dia menggunakan momentum penurunannya untuk menyerang lagi. Senyum tipis muncul di wajah Sun yang dingin dan acuh-ta'acuh ketika dia melihat pemandangan ini. Seluruh tubuhnya dengan lembut melayang di belakang Luo Zheng. Lengannya yang putih bersih seperti akar teratai lewat di bawah ketiak Luo Zheng dan dia menutup matanya. Begitu suara Sun jatuh, sayap tajam yang terbentuk dari kekuatan iman mulai menekuk. Sayap tidak hanya membungkusnya, tetapi mereka juga melilit seluruh tubuh Luo Zheng. Melanjutkan, Swosh! Di bawah perlindungan Sun, kecepatan turun Luo Zheng tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Garis petir tebal dipicu lagi dan lagi, dan semakin banyak bola petir meledak di jurang. Ledakan keras bergema di seluruh jurang. Namun, tidak peduli seberapa kuat bola petir itu, mereka tidak dapat menembus perlindungan sepasang sayap. Keturunan mereka tidak terhalang. Setelah melewati area yang dipenuhi dengan bola petir ini, mereka disambut oleh roh petir yang telah mendapatkan kesadarannya sendiri. Roh petir ini sangat mengemaskan, dan mereka bahkan mengeluarkan tangisan lembut dari waktu ke waktu. Seolah-olah mereka adalah hewan peliharaan yang bisa diadopsi. Namun, justru roh petir yang mengemaskan inilah yang mengandung kekuatan fatal. Saat itu, Sun, yang masih berada di panggung surgawi tertinggi, telah memilih untuk mundur karena arwah kilat ini. Pada saat itu, Kaori sudah bisa menggunakan kekuatan iman, tetapi jumlah yang bisa dia gunakan terbatas, jauh lebih rendah daripada yang bisa dia gunakan sekarang. Saat Sun memeluk Luo Zheng dan terus turun lebih dulu, roh petir berkumpul dan mulai meluncurkan gelombang demi gelombang serangan. Boom, boom, boom. Kekuatan petir yang melonjak-melonjak sekali lagi, tapi sayap Sun tidak bisa dihancurkan. Sebaliknya, arwah petir yang tidak bisa menghindar tepat waktu langsung menyebar dan menghilang. Ini, ekspresi aneh melintas di wajah Luo Zheng. Sebelum ini, Ancestral Gregen diam-diam memakan banyak kekuatan iman. Namun, pada saat itu, Luo Zheng tidak memiliki pemahaman yang jelas dan langsung tentang betapa kuatnya kekuatan iman. Sekarang, Luo Zheng akhirnya mengerti. Meskipun Sun hanyalah jiwa yang tersisa, dan jiwanya baru pulih sekitar 60 persen, jika dia sepenuhnya mengaktifkan kekuatan iman ini, Master Realm biasa tidak akan cocok untuknya. Dia bahkan mungkin memiliki kualifikasi untuk melawan yang mulia surgawi. Sayangnya, menurut apa yang baru saja dikatakan Sun, wanita jalang bernama, Yao, itu sepertinya punya cara untuk menghentikannya mengeluarkan kekuatan iman. Sepertinya tidak akan lama sebelum Sun tidak dapat menggunakan kekuatan misterius dan kuat ini. Huf-huf-huf. Waktu yang dibutuhkan untuk melewati ronde kelima samsara abis hanya lebih lambat dari ronde keempat. Tidak lama kemudian, Luo Zheng melihat dasar jurang. Di dasar jurang ada lembah terpencil dan dalam. Lingkungan dipenuhi dengan tanaman yang tidak dikenal. Meskipun cahaya di sini tidak kuat, tanamannya masih sangat rimbun. Puff! Puff! Saat dia jatuh ke lembah, Luo Zheng tiba-tiba memutar tubuhnya dan berdiri kokoh di tanah dengan kakinya menghadap ke bawah. Sun juga menarik kembali sepasang paku. Sayapnya yang lebar juga ditarik dalam sekejap, mengembun menjadi dua belas bilah yang menusuk punggungnya secara teratur, membentuk dua sayap yang bahkan lebih kecil dan lebih padat. Lembah ini, apakah akhir dari jurang samsara? Di lembah terpencil, Luo Zheng tiba-tiba mengukur sekelilingnya. Sebelumnya, setiap kali dia melakukan putaran di samsara abis, dia akan menemukan sebuah gua. Berbicara secara logis, seharusnya juga ada gua di ujung lembah. Mata Sun sedikit berkedip, dan kedua bilah di punggungnya tiba-tiba terpisah. Saat mereka dengan cepat berputar di udara, mereka mulai memotong tanaman dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama kemudian, tanaman di dasar lembah semuanya dipotong-potong. Tidak lama kemudian, seluruh lembah menjadi kosong. Benar saja, sebuah gua kecil muncul di sisi lembah. Dibandingkan dengan empat gua yang pernah dia lihat sebelumnya, gua ini jauh lebih kecil. Kali ini, Luo Zheng tidak ragu, dia juga tidak bertanya pada Sun. Ini karena dia belum pernah ke sini sebelumnya, jadi dia secara alami tidak tahu apa yang ada di dalam gua. Dia mengambil langkah maju dan berjalan menuju gua. Sun melayang di belakang Luo Zheng, sedikit rasa ingin tahu di matanya. Lagi pula, dia belum bisa menjelajahi level ini saat itu. Sekarang setelah dia mengikuti Luo Zheng ke sini lagi, dia memang ingin memahami misteri di dalamnya. Siapa penguasa surgawi kuno ini? Mengapa dia mendirikan istana bawah tanah seperti itu? Dan warisan macam apa yang bisa dia dapatkan? Karena gua itu sangat sempit, Sun mengecilkan sayapnya yang seperti pedang sekali lagi, mengubahnya menjadi pola laba-laba kecil yang menempel di punggungnya. Kekuatan iman sepenuhnya berada di bawah kendali Sun. Bentuk apa yang bisa mereka ambil juga sepenuhnya di bawah kendalinya. Luo Zheng berjalan di depan dan memimpin Smoky melewati gua yang sempit. Tidak lama kemudian, mereka memasuki sebuah rumah batu. Rumah batu ini jelas dipotong dari bagian dalam gua. Dinding batu di sekitarnya horizontal dan vertikal, dan ada tempat tidur batu di rumah. Tidak ada yang tersisa di tempat tidur batu, hanya tumpukan debu tebal. Mungkin ada tempat tidur atau barang-barang di dalam rumah sebelumnya, tetapi bahkan artefak surgawi tidak dapat menahan korosi ratusan juta tahun. Jika barang-barang biasa dibiarkan di sini selama ratusan juta tahun, mereka mungkin akan berubah menjadi tumpukan debu, atau bahkan debu tidak akan ada lagi. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, rumah batu ini tidak ada yang istimewa. Lagi pula, setiap pembudidaya hanya perlu beberapa nafas untuk memotong rumah batu seperti ini. Pintu belakang, tatapan Sun mendarat di sudut rumah batu. Ada sebuah pintu kecil di sana. Luo Zheng mengangguk, lalu membuka pintu sesuai permintaan Sun. Tepat saat Luo Zheng mendorong pintu, kekuatan hisap yang kuat menariknya masuk. Sun awalnya ingin menstabilkan tubuhnya dan menahan kekuatan hisap ini, tetapi jejak kejutan dengan cepat muncul di wajahnya. Meskipun dia meminjam kekuatan imannya, dia tidak dapat menahan kekuatan hisap ini. Kekuatan hisap itu dengan mudah menariknya ke pintu kecil. Fiuh! Luo Zheng dan Sun berdiri berdampingan di tempat yang asing. Ruang ini dipenuhi dengan bintang-bintang padat dengan berbagai ukuran. Ada banyak dari mereka. Begitu banyak bintang, apakah ini ruang alam mimpi? Luo Zheng bertanya sambil melihat bintang-bintang yang luar biasa. Sun menggelengkan kepalanya. Ini bukan ruang alam mimpi. Tubuh asli kita telah ditarik, dan ruang alam mimpi hanyalah proyeksi. Bintang-bintang ini tampaknya berbeda dari bintang-bintang di alam semesta, Gumam Luo Zheng sambil melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengolah fisik pertempuran bintang dan menyaksikan bintang-bintang setiap malam, jadi dia sangat akrab dengan susunan bintang-bintang di alam semesta. Meskipun dia tidak dapat menghitung semua bintang di alam semesta, dia sangat yakin bahwa bintang-bintang di alam semesta tidak ada. Luo Zheng dan Sun melihat pemandangan di depan mereka dalam diam. Bintang-bintang yang memenuhi langit menyusut dan muncul di depan mereka, memberi mereka perasaan yang sangat mengejutkan. Namun, mereka tidak melompat dari jurang hanya untuk melihat langit yang penuh bintang. Tepat pada saat ini, Luo Zheng tersenyum. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil tas binatang spiritualnya dan mengeluarkan boneka itu, Lian Senzi. Setelah Lian Senzi ditemukan oleh Luo Zheng, dia dengan paksa memasukkannya ke dalam tas binatang spiritual. Sekarang dia ditarik keluar oleh Luo Zheng, dia melihat pemandangan di sekitarnya dengan kaget. Kalian, kalian, menerobos masuk ke kediaman monster tua Yulin. Lian Senzi menjawab, mata Luo Zheng dan Sun tiba-tiba berbinar. Luo Zheng tahu bahwa Lian Senzi ini adalah seseorang dengan latar belakang yang hebat. Namun, dia sibuk di jurang dan tidak punya waktu untuk peduli dengan Lian Senzi ini. Karena mereka sudah berada di dasar jurang, cara terbaik untuk menerobos secara alami adalah Lian Senzi ini. Salah, salah. Lian Senzi tertawa. Harus dikatakan bahwa seluruh jurang adalah kediaman monster tua Yulin. Namun, bima sakti ini dibangun oleh saya dengan bantuan monster tua Yulin. Setiap bintang di bima sakti sejajar dengan bintang-bintang di langit, beresonansi satu sama lain, lainnya. Ini adalah peta bintang dari bima sakti. Itu digunakan oleh monster tua Yulin untuk mengolah seni dewa tertinggi yang disebut seni memetik bintang. Mendengar ini, ketika mereka pertama kali melihat langit penuh bintang, mereka sudah sangat bingung. Tapi kata-kata Lian Senzi hanya memperdalam keraguan mereka. Seni memetik bintang. Kekuatan surgawi yang transcendent. Sun menatap Lian Senzi dan bertanya. Hanya seorang Empyrean yang bisa menciptakan kekuatan surgawi yang transcendent. Jumlah Empirins di alam semesta adalah konstan. Sun mungkin belum pernah melihat kekuatan surgawi transcendent sebelumnya, tetapi dia kurang lebih telah mendengar nama-nama metode kultivasi. Hanya ada satu kekuatan surgawi transcendent yang menggunakan kekuatan bintang-bintang untuk berkultivasi. Salah satunya adalah, tubuh pertempuran astral, yang tidak lengkap yang dikembangkan Luo Zheng, dan yang lainnya adalah, seni supernatural hutan astral ganda, yang dikembangkan oleh seorang Empyrean dari ras iblis. Selain itu, dia belum pernah mendengar tentang kekuatan surgawi transcendent yang menggunakan kekuatan bintang-bintang untuk berkultivasi. Star Picking Art, ini juga sangat asing baginya. Saya juga belum pernah mendengar tentang kekuatan surgawi yang transcendent seperti itu, suara Azure Dragon bergemas amar. Bahkan Azure Dragon yang berpengetahuan luas belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Pada saat ini, Sun melihat bintang-bintang yang bergulir dan bertanya sekali lagi, alam semesta diperintah oleh Dao Surgawi. Tapi, apa itu Dao Surgawi? Dao Surgawi memiliki kehendaknya sendiri dan memiliki namanya sendiri. Sun curiga dengan asal-usul Empyrean kuno ini. Jumlah Empyrean di alam semesta adalah konstan. Ada total 128 empirins, tidak lebih dan tidak kurang. Setiap kali seorang Empyrean muncul, seorang Empyrean harus mati. Ini adalah aturan besi. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa melanggar aturan ini. Jadi, ada banyak tuan besar dunia yang memiliki cukup kultivasi untuk ditembus. Tetapi, tanpa posisi Empyrean, mereka tidak dapat memikul kehendak surga dan dengan demikian, tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi seorang Empyrean. Karena itu, dari zaman kuno hingga sekarang, setiap penguasa dunia agung yang dianugerahi gelar Empyrean dicatat dalam catatan sejarah. Selama 3,6 miliar tahun, di era Gritian, setiap nama Empyrean tercatat. Ini termasuk ketika seorang Empyrean binasa dan di mana Empyrean baru akan lahir. Semua ini direkam tanpa kecuali. Tapi asal-usul Empyrean kuno ini masih belum diketahui. Adapun orang tua aneh Yulin yang dibicarakan Lian Senzi, mungkin saja dia mengacu pada Empyrean kuno ini. Namun, mereka belum pernah mendengar tentang Empyrean Yulin yang pernah ada di alam semesta. Mendengar pertanyaan Sun, Lian Senzi semakin bingung. Langit ini, secara alami adalah Ying Tian. Bintang-bintang di langit terhubung bersama, membentuk bima sakti. Mengapa kamu bertanya? Ying Tian. Alis Luo Zheng berkedut. Mata Sun berbinar. Meskipun dia sudah menebak, dia masih sedikit terkejut ketika mendengar jawaban Lian Senzi. Melihat ekspresi Luo Zheng dan Sun, Lian Senzi tidak bodoh. Dia tahu bahwa dia telah tertidur lelap. Itu juga karena tubuh boneka yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Itu memiliki umur yang hampir tak ada habisnya. Itulah sebabnya dia bisa melampaui waktu dan hidup lebih lama dari para empirins itu. Sebelumnya, Luo Zheng menyuntikkan True Energy Jade ke dalam dirinya. Setelah dia bangun, Lian Senzi menyimpulkan bahwa dia telah tertidur setidaknya selama 300 juta tahun berdasarkan harta karun kuno yang dia ciptakan. Sekarang Sun bertanya tentang nama Surga Dao. Dia pertama kali merasa aneh dan kemudian dia tercengang. Kepala logamnya awalnya berputar, tetapi sekarang, dia membeku di sana untuk waktu yang lama dan tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah beberapa saat, Lian Senzi berkata, Surga Dao telah berubah. Ini surga sekarang, jawab Sun. Putaran terakhir Surga Dao, yaitu Ying Tian, telah melewati era dan akhirnya runtuh. Luo Zheng masih memiliki pecahan Heaven Dao di tangannya. Akhir dari satu putaran Heaven Dao adalah akhir dari sebuah era. Seiring dengan kehancuran semua makhluk hidup di alam semesta dan penghancuran semua bintang, putaran Surga Dao berikutnya akan datang. Lian Senzi ini berpikir bahwa dia telah tidur selama 300 juta tahun, tetapi pada kenyataannya, dia telah tidur selama satu era. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tidur untuk waktu yang lama. Tidak heran? Tidak heran? Harta magis dan senjata yang saya sempurnakan semuanya berubah menjadi tumpukan besi tua. Lian Senzi menamparkan kepala logamnya dengan dentang. Bahkan jika Heaven Spill Essence benar-benar menghilang seiring berjalannya waktu, itu seharusnya tidak menghilang sepenuhnya. Aku masih bertanya-tanya, Heaven Dao berubah. Heaven Spill Essence secara alami tidak berguna. Heaven Spill Essence, itu diproduksi ketika Pandai Besi mengamati Heaven Spill Dao dan menyegelnya ke dalam senjata. Itu juga semacam pemahaman yang dimiliki Pandai Besi terhadap Surga Dao. Setelah putaran Heaven Dao ini berubah, Heaven Spill Essence dari putaran sebelumnya sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, ketika Lian Senzi ini mengukur harta karun kuno, dia bahkan tidak memperhatikan jejak esensi tumpahan surga. Aku tidak menyangka monster tua Yulin benar-benar memiliki cara untuk membawa orang tua sepertiku melintasi suatu era. He hei, Lian Senzi ini mengungkapkan senyuman dan ketika dia melihat Luo Zheng lagi, dia mendapatkan kembali ekspresi arogannya. Tidak heran kalian para junior belum pernah mendengar tentangku. Aku adalah Pandai Besi nomor satu di alam semesta. Hahaha, hati Luo Zheng sedikit tergerak. Sebelumnya, dia curiga orang ini sedang membual. Tapi sekarang, sepertinya Lian Senzi ini mungkin benar-benar Pandai Besi terkuat di babak sebelumnya. Bagi Luo Zheng, ini adalah kabar baik. Bengkel kerajinan di perkebunan abadi masih kosong. Jika Luo Zheng cukup beruntung untuk membukanya, boneka ini mungkin akan menjadi pilihan terbaik. Tapi senjata macam apa yang bisa dia tempah? Ini adalah masalah untuk masa depan. Ada masalah yang lebih penting sekarang. Kalau begitu, si tua aneh Yulin itu juga seorang dewa surgawi di putaran dao surgawi sebelumnya. Lian Senzi menganggup dan berjalan menuju bintang-bintang di langit. Dia dengan santai memetik bintang dan semua bintang di bima sakti dipercepat. Sangat cepat, jalan yang dibentuk oleh bintang-bintang membentang dari bima sakti menuju semua orang. Saat itu, untuk memiliki umur yang panjang, saya memohon kepada dewa surgawi Yulin untuk menemukan bahan paling langka di alam semesta untuk membantu saya menempat tubuh boneka ini. Harganya adalah untuk tinggal di rumah monster tua Yulin dan menempat senjata untuknya selama 400 ribu tahun. Tubuh boneka ini digerakkan oleh energi sejati. Tubuhku tidak dapat menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Monster tua Yulin akan mengirimkan sejumlah besar giyok energi sejati kepadaku sesekali. Tapi pada akhirnya, saya tidak melihat monster tua Yulin. Setelah kehilangan giyok energi sejati, Lian Senzi tertidur lelap. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Bima sakti ini ditempa olehku untuk monster tua Yulin. Orang tua ini seharusnya sudah mati sejak lama. Aku tidak tahu apa yang dia tinggalkan. Kalian, ikuti aku. Lian Senzi tiba-tiba berkata samar dengan sedikit kesedihan dalam suaranya. Bagaimanapun, mimpi berlangsung selama miliaran tahun. Tidak peduli siapa yang bangun dan menyadari bahwa dunia telah berubah, bahkan surga telah bereinkarnasi. Itu normal untuk merasa seperti ini. Luo Zheng dan Sun saling memandang dan mengikuti di belakang Lian Senzi. Mereka mengikuti cahaya bintang dan berjalan menuju bima sakti yang berputar perlahan. Saat mereka berjalan di Path of Stars, pengalaman itu sangat menarik. Luo Zheng dan Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat bintang-bintang di sekitar mereka. Bintang-bintang itu padat dan tak terhitung. Siapa yang tahu metode apa yang digunakan Lian Senzi untuk dapat mereplikasi bintang-bintang dari putaran Dao Surgawi sebelumnya dan memadatkannya menjadi lempengan bintang yang begitu besar. Mirip dengan bintang-bintang yang berkomunikasi dengan Luo Zheng, ukuran dan ukuran bintang-bintang ini sangat berbeda. Beberapa bintang berukuran puluhan atau bahkan ratusan kali lebih besar dari manusia, tetapi sebagian besar bintang itu seperti butiran pasir yang sangat kecil, sangat kecil. Eh, saat Luo Zheng berjalan di Path of Stars, dia melihat sebuah bintang biru melayang di sampingnya. Itu hanya seukuran kuku, tetapi terlihat sangat indah. Seolah-olah seluruh permukaan bintang ditutupi oleh lautan, tetapi karena terlalu kecil, Luo Zheng tidak dapat melihatnya dengan jelas. Selain bintang kecil ini, ada juga bola api yang berkali-kali lebih besar dari bintang yang melayang di sampingnya. Sangat cantik, Sun berkata dengan tenang. Namun, saat Luo Zheng hendak meraih bintang biru itu, Lian Senzi menghentikannya. Jangan mengira ada banyak bintang di Astrolabe ini. Tapi setiap bintang sangat penting, mereka terhubung ke seluruh bima sakti. Kamu tidak bisa mengambil bintang ini. Mendengar kata-kata Lian Senzi, Luo Zheng mengangkat bahunya dan melepaskan bintang biru ini sebelum melanjutkan berjalan ke depan. Jalur bintang ini tidak terlihat terlalu jauh, tetapi saat dia berjalan, dia menyadari bahwa itu sangat jauh. Pada awalnya, Lian Senzi memimpin jalan dan seluruh tubuhnya berderit, jadi dia secara alami berjalan sangat lambat. Setelah berjalan selama satu jam penuh, Luo Zheng menyadari bahwa jarak antara dia dan pusat bima sakti tidaklah jauh, semakin dekat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan seperti ini? Luo Zheng bertanya, Hei hei, dengan kecepatan ini, akan memakan waktu sekitar dua hari-dua malam untuk melintasi cakram bintang ini. Saat itu, saya menghabiskan ratusan tahun untuk membuat cakram bintang ini, dan setiap bintang direplikasi. Luo Zheng memutar matanya dan tidak menunggu orang ini selesai. Dia meraih Lian Senzi dan berlari di jalur bintang ini. Luo Zheng ingin bergegas dan mengikutinya. Apa ada yang salah dengan otaknya? Dalam waktu kurang dari setengah dupa, Luo Zheng telah melewati setengah dari cakram bintang dan tiba di pusat bima sakti. Ada bola cahaya raksasa, memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Bola cahaya ini berdiameter sekitar seribu kaki. Bintang-bintang di sekitar bola cahaya yang seperti butiran pasir hampir dapat diabaikan. Apakah ini matahari dari era terakhir? Luo Zheng menatap bintang raksasa itu dan bertanya. Matahari adalah yang paling menyilaukan dari semua bintang di alam semesta. Ketika bersinar, semua bintang lain di alam semesta akan redup. Tidak ada bintang yang bisa mengalahkan kecemerlangannya. Master Lian Sen menganggup dan mulai memainkan bintang lain di Astrolabe. Kemudian, cahaya matahari meredup dan ada sebuah istana yang tersembunyi di bawah matahari. Ikuti aku, istana ini adalah inti dari roda kelahiran kembali. Monster tua Yulin berkultivasi di sini bertahun-tahun yang lalu. Mungkin, monster tua belum jatuh. Tanya Lian Sen Zee. Mendengar ini, wajah Luo Zheng dan Sun menunjukkan sedikit kegugupan. Jika monster tua Yulin masih hidup, itu bukan kabar baik bagi mereka. Mereka tidak tahu metode apa yang digunakan monster tua Yulin untuk melewati suatu zaman. Harus diketahui bahwa kepunahan besar di akhir zaman adalah sesuatu yang bahkan seorang guru surgawi tidak bisa atasi. Karena ini sudah terjadi, bukan tidak mungkin old monster Yulin masih hidup. Piring kelahiran kembali. Sun memikirkannya dan bertanya. Lian Sen Zee menganggup, Lempeng kelahiran kembali adalah artefak spasial yang saya buat. Kami berada di Lempeng kelahiran kembali sekarang. Roda Samsara? Apakah jurang Samsara ini? Luo Zheng bertanya. Lian Sen Zee terkekeh? Ya. Sun dan Luo Zheng kemudian mengerti bahwa istana bawah tanah ini adalah artefak spasial. Ketika Luo Zheng mengikuti Lian Sen Zee ke matahari, dia melihat sebuah istana kosong. Dia tidak melihat yang mulia Yulin atau tubuhnya. Lagipula, itu sudah terlalu lama. Jika yang mulia Yulin benar-benar meninggal di sini, bahkan tubuh yang mulia surgawi akan berubah menjadi debu. Kuang Dang, Kuang Dang, Kuang Dang. Lian Sen Zee berkeliaran di sekitar istana yang kosong dan menggelengkan kepalanya. Monster Tua Yulin, kamu memasuki enam jalan reinkarnasi sebelum aku, hais. Sun juga berjalan dan dia tertarik pada Prasasti Dewa di sudut istana. Prasasti Dewa ini harus digunakan untuk mengendalikan Lempeng Kelahiran kembali. Ya, Lian Sen Zee mengangguk. Karena Lempeng Samsara ini adalah artefak spasial, bukankah? Lian Sen Zee terkekeh? Tentu saja, pelat kelahiran kembali yang saya buat tidak hanya bisa terbang. Anda meremehkan identitas saya sebagai pandai besi nomor satu di alam semesta. Mendengar ini, mata Sun berbinar. Pada saat ini, pandangan Luo Zheng bergeser ke sisi istana. Di atas singgah sana naga yang luas, ada benda aneh yang melayang di udara. Itu tampak seperti ikat kepala, tetapi juga seperti mahkota. Itu tidak terlihat seperti terbuat dari emas atau besi dan memancarkan cahaya kemasan samar. Itu melayang di udara dan itu menarik perhatian Luo Zheng. Apa ini? Luo Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu dan mengulurkan tangan untuk mengambil mahkota. Sun dan Lian Sen Zee sedang mendiskusikan bagaimana mengendalikan Lempeng Kelahiran kembali dan ketika mereka mendengar suara Luo Zheng, mereka berbalik. Ketika mereka melihat mahkota itu, mata Sun berbinar dan dia memikirkan sesuatu. Wajahnya dipenuhi dengan kebingungan tapi tanpa sadar dia masih berkata, Luo Zheng. Jangan sentuh itu. Lian Sen Zee juga berkata, Aneh, aneh, mengapa benda ini masih ada di sini? Namun, Smokey masih agak terlalu lambat. Ketika jari Luo Zheng menyentuh mahkota, itu tiba-tiba bergetar. Pada saat yang sama, Dao Surgawi di alam semesta juga mulai bergetar. Puluhan ribu dunia jauhnya, seorang Yang Mulia Surgawi yang sedang tertidur lelap tiba-tiba membuka matanya. Yang Mulia Surgawi ini mengembangkan teknik yang sangat istimewa dan metode kultivasinya adalah tidur. Sekarang setelah era agung telah dibuka, banyak Yang Mulia Surgawi memanfaatkan waktu mereka untuk berkultivasi. Yang Mulia Surgawi ini tidak terkecuali. Namun, ketika dia bangun, dia melihat ke langit dan bintang-bintang. Dao Surgawi bergetar, mengapa ini terjadi? Apakah Yang Mulia Surgawi baru akan naik tahta? Yang Mulia Surgawi terkejut. Tetapi ada 128 Yang Mulia Surgawi dan semuanya berada di posisinya masing-masing. Bagaimana mungkin ada 129 Yang Mulia Surgawi? Ini? Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa dengan paksa naik ke posisi itu. Yang Mulia Surgawi ini bukan satu-satunya yang terkejut. Faktanya, pada saat ini, semua Yang Mulia Surgawi di alam semesta sedang menatap ke langit. Setiap Yang Mulia memiliki ekspresi kebingungan di wajah mereka. Pada awal era, tidak ada Yang Mulia Surgawi di alam semesta, jadi tidak ada yang membawa mandat Dao Surgawi. Namun, seiring berjalannya waktu, jutaan tahun, puluhan juta tahun berlalu, alam semesta yang semula akan musnah mulai berkembang dengan kehidupan. Berbagai ras perlahan-lahan lahir dan berkembang selama ratusan juta tahun karena berbagai peluang. Kemudian, semua ras utama memulai kompetisi. Jumlah Yang Mulia Surgawi yang dapat membawa Dao Surgawi terbatas. Seperti kata pepatah, yang pertama memasuki pavilion adalah raja. Pada saat ini, siapapun yang bisa menerobos ke alam lord sektor dapat dianugerahi gelar Yang Mulia Surgawi dan membawa Dao Surgawi. Di era baru ini, ras manusia berada di garis depan. Oleh karena itu, ras manusia memiliki Yang Paling Mulia Surgawi. Ketika jumlah Yang Mulia Surgawi dari tiga vaksi ras manusia ditambahkan bersama-sama, Yang Mulia dari ras-ras lain jauh dari mampu mengejar, aturan Dao Surgawi adalah hukum berlapis besi, hampir tidak dapat diatasi. Setelah menjadi seorang Empyrean dan memikul mandat Dao Surgawi, seseorang dapat menggunakan hukum karma untuk menciptakan kekuatan Surgawi Transcendent mereka sendiri. Umur mereka juga akan sangat diperpanjang. Hanya saja ada terlalu sedikit empirins. Di seluruh alam semesta, ada seratus ribu dunia besar, dan setiap dunia besar memiliki guru dunianya sendiri. Selain master dunia hebat yang menguasai beberapa atau bahkan lusinan dunia besar, jumlah total master dunia di alam semesta kemungkinan melampaui seratus ribu. Tapi, hanya ada seratus dua puluh delapan Empyrean yang bisa memikul mandat Dao Surgawi. Jadi, setiap kali Empyrean binasa, akan ada perjuangan hidup atau mati di alam semesta. Tapi kali ini, ada pengecualian. Tanpa alasan sama sekali, posisi Empyrean telah muncul. Posisi Empyrean tambahan dengan paksa memikul mandat Dao Surgawi, menyebabkan Dao Surgawi bergetar. Itu bahkan menyebabkan hukum seluruh Dao Surgawi menjadi kacau. Semua Empyreans memiliki ekspresi serius pada saat ini. Mereka belum pernah menghadapi situasi seperti itu sejak mereka lahir. Apa yang akan terjadi jika posisi Empyrean tambahan muncul? Mengapa Empyrean lain tiba-tiba muncul di alam semesta entah dari mana? Apa yang harus mereka lakukan tentang posisi Empyrean tambahan? Setelah masalah yang melanggar hukum alam semesta ini lahir, itu segera menarik perhatian banyak kekuatan besar di alam semesta. Dao Surgawi masih bergetar. Di dasar jurang samsara, Sun sudah tiba di samping Luo Zheng. Dia melihat mahkota yang bergetar dengan ekspresi serius. Ini adalah mandat Dao Surgawi, Gumam Sun. Mandat Dao Surgawi hanya akan muncul ketika seorang Empyrean binasa. Saat itu, Sun pernah memimpin suku Malam Iblis untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk mandat Dao Surgawi. Seorang bistribe Empyrean telah mencapai akhir masa hidupnya dan binasa, tidak dapat membalikkan situasi. Ketika mandat Dao Surgawi muncul, Sun telah mengumpulkan banyak suku dari suku Malam Iblis dan merebut mandat Dao Surgawi dari tangan beberapa ras lain. Orang yang mewarisi mandat Dao Surgawi dan menjadi seorang Empyrean adalah Dao Surgawi Panah Surgawi. Ini juga mengapa Divine Arrow Heavenly Dao selalu mengikuti Sun. Luo Zheng mengungkapkan rasa ketertarikan yang kuat ketika dia mendengar penjelasan Sun. Kalau begitu, bukankah seseorang bisa menjadi Empyrean jika mereka memakai mandat Dao Surgawi sekarang? Tidak. Sun menggelengkan kepalanya. Orang yang mewarisi mandat Dao Surgawi pasti telah mengalami tiga transformasi-transformasi Surgawi dan menjadi penguasa alam sebelum mereka dapat memakainya. Tanpa kultivasi yang memadai, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Apa yang disebut tiga transformasi-transformasi Surgawi dibagi menjadi Laut Surgawi, ekstrim Surgawi. Alam Laut Surgawi berarti membuka Laut Surgawi. Alam ekstrim Surgawi berarti memelihara makhluk hidup di dalam dunia batin. Adapun alam transformasi Surgawi, itu adalah proses transformasi menjadi dewa Surgawi dalam dunia batin seseorang. Tentu saja, alam transformasi Surgawi bukanlah alam transformasi Surgawi yang sebenarnya. Yang disebut, ilahi, di sini hanya relatif terhadap puluhan ribu makhluk hidup di dalam dunia batin seseorang. Setelah mencapai alam transformasi Surgawi, semakin banyak makhluk hidup yang dapat dipelihara seseorang di dalam dunia batin seseorang dan semakin kuat mereka, semakin kuat seorang seniman bela diri alam transformasi Surgawi. Hanya setelah melewati tiga transformasi-transformasi Surgawi, seseorang dapat dianugerahi gelar penguasa dunia. Hanya dengan begitu seseorang akan memiliki kualifikasi untuk mewarisi mandat Dao Surgawi. Luo Zheng mengangguk, Tampaknya mandat Dao Surgawi bukanlah masalah sepele. Namun, sepertinya itu tidak banyak berguna sekarang. Mandat Dao Surgawi tidak berguna bagiku sekarang. Tidak berguna. Guru Lian Sen terdiam. Meskipun Dao of Heaven telah berubah, aturan mengenai mandat Dao Surgawi tidak berubah. Mandat Dao Surgawi sangat penting bagi ras apapun dan seniman bela diri manapun. Namun, anak ini mengatakan bahwa itu tidak berguna. Sun tersenyum tipis. Ini memang tidak berguna sekarang. Namun, itu akan sangat berguna setelah Luo Zheng menyelesaikan transformasi ketiganya. Saya hanya ingin tahu. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi jika Yang Mulia Surgawi secara paksa dimasukkan ke dalam salah satu dari 128 Yang Mulia Surgawi. Guru Lian Sen tidak yakin dengan situasi Luo Zheng dan Sun saat ini. Mandat Dao Surgawi adalah sesuatu yang semua orang ingin perjuangkan. Namun, itu tidak akan dapat meningkatkan kekuatan Luo Zheng. Sekarang setelah Yao membuatnya bergerak, mereka mungkin bahkan tidak akan bisa meninggalkan istana bawah tanah. Mereka tidak mungkin membiarkan Luo Zheng berkultivasi di sini sampai dia menerobos ke alam Lord Sector dan mulai membawa Mandat Yang Mulia Surgawi. Itu tidak realistis. Sebagai perbandingan, lebih praktis memikirkan cara untuk meninggalkan istana bawah tanah. Namun, mereka tidak tahu bahwa 128 Yang Mulia Surgawi di alam semesta semuanya dengan panik menghitung lokasi Mandat Dao Surgawi. Pada saat yang sama, di luar istana bawah tanah, semua seniman bela diri yang telah memasuki istana bawah tanah telah kembali satu demi satu. Eksplorasi istana bawah tanah ini dianggap sebagai panen yang baik untuk seniman bela diri ini. Selain gua kedua, mereka telah memperoleh peluang bagus di gua ketiga dan keempat. Namun, jumlah ahli bela diri yang tewas tidak sedikit. Lebih dari setengah ahli bela diri dari Fain Knight Rache, Human Rache, dan Demon Rache telah binasa. Tuan Suci Ras Malam Fai telah menerima berita itu. Dia akan menunggu di sini sesuai dengan instruksi Yao. Tuan Suci Ras Malam Fai tidak pernah membayangkan bahwa ekspedisi istana bawah tanah ini akan melibatkan masalah yang begitu besar. Tidak sulit bagi Tuan Suci untuk membuat pilihan di antara kedua raja. Yao telah mengirim Mi, Sa, Jue, dan Lu ke dunia pengayakan Yin. Dewa Suci Ras Malam Fai mungkin masih menghormati perintah Yao, tetapi sebagai Dewa Suci dari Tanah Suci Bambu Ungu, dia harus bertanggung jawab atas seluruh Tanah Suci. Dia sangat menyadari konsekuensi dari tidak mematuhi Yao. Sekarang Yao adalah satu-satunya pemimpin Fai Night Rache, konsekuensi dari tidak mematuhi Yao sudah jelas. Sekarang, dia hanya perlu menjaga tempat ini dan menyerahkan segalanya kepada mereka. Dengan kekuatannya, membunuh Sun dan Luo Zheng tidak akan sulit. Namun, jika Sun melawan, dia tidak akan mampu menanggung kejahatan membunuh seorang raja, raja. Suci Ras Iblis menyaksikan seluruh proses melalui seniman bela diri dari rasnya. Secara alami, dia membenci Luo Zheng sampai ke tulang. Dia tidak peduli konflik seperti apa yang dimiliki Luo Zheng dengan Fai Night Rache, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan Luo Zheng pergi. Adapun Dewa Suci Ras Manusia, dia berada dalam dilema. Dia tahu bahwa Luo Zheng adalah seorang seniman bela diri dari Cloud Mist Heavenly Palace, tetapi situasinya di luar kendalinya. Dia tidak tahu bagaimana mengintervensi. Di dasar jurang samsara, Luo Zheng berdiri di tengah istana. Di bawah bimbingan putra penyempurnaan dewa, dia duduk di antara prasasti surgawi. Untuk mengontrol lempeng reinkarnasi, kamu harus sepenuhnya memahami 3600 prasasti surgawi ini. Berapa banyak waktu yang kamu butuhkan akan tergantung pada pemahamanmu, suara dewa penyempurnaan datang dari sisi istana. Luo Zheng menyipitkan matanya dan mengingat prasasti surgawi. Pada saat yang sama, dia mencoba mengaktifkannya. Seperti yang dikatakan putra penyempurnaan dewa, lempeng reinkarnasi adalah harta spasial raksasa. Jika dia bisa mengendalikannya, dia bisa menggunakannya untuk meninggalkan tempat ini. 3600 prasasti surgawi ini diwarisi dari era sebelumnya. Mereka sangat asing bagi Luo Zheng, dan akan jauh lebih sulit untuk menguasainya. Dia hanya bisa bergegas dan memanfaatkan waktunya. Dua jam kemudian, prasasti surgawi di sekitar Luo Zheng menyala. Tetapi pada saat ini, hanya ratusan prasasti surgawi yang menyala. Pada kecepatan ini, dibutuhkan 72 jam untuk menerangi semua prasasti surgawi. Tetapi ketika Luo Zheng menjadi lebih akrab dengan pola prasasti surgawi, kecepatan mereka menyala meningkat. Empat jam kemudian, hampir 300 prasasti surgawi menyala. Enam jam kemudian, sudah ada ribuan prasasti surgawi. Delapan jam kemudian, semua prasasti surgawi mulai bersinar. Pada saat ini, mata Luo Zheng tiba-tiba terbuka. Apakah sudah selesai? Tanya Sun. Luo Zheng tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia membuka tangannya di udara. Rumbel. Pada saat ini, seluruh istana bawah tanah mulai bergetar. Di pintu masuk istana bawah tanah, ekspresi semua pembudidaya berubah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam istana bawah tanah, tetapi ruang di luar istana mulai runtuh. Istana bawah tanah itu sepertinya bergerak. Bagaimana mungkin, jurang samsara bisa bergerak? Siapa yang tahu apa yang terjadi? Melihat adegan ini, ketiga Saint Sovereign semuanya memiliki ekspresi yang berbeda. Mereka menatap kosong pada apa yang terjadi di depan mereka. Roda samsara adalah harta spasial. Di bawah kendali Luo Zheng, itu benar-benar mulai naik dengan cepat dari puluhan ribu mil di bawah tanah. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.